Halo teman-teman, terinspirasi dari giant squid yang ada di master squid, yang ada di mall, yang kalau di Bandung adanya di PVJ kali ini saya akan membuat crispy squid nah kita siapkan bahannya yaitu cumi besar berapa saja ya, tergantung teman-teman mau bikin berapa kupas kulitnya, bersihkan dalamnya kita cuci bersih cuminya, keluarkan tulang-tulangnya kita bersihkan sampai cuminya bersih ya, dalamnya kita bersihkan kemudian kulitnya kita kupas seperti ini nah ini cara membersihkan cumi teman-teman kupas kulitnya, oke dia akan menjadi putih seperti ini nah kalau sudah bersih kita akan potong cuminya, oke nah potong cuminya, pinggirnya seperti ini kemudian kita lebarkan cuminya, oke nah seperti ini ya tusuk cumi di bagian tengahnya dengan menggunakan tusuk sate nah kalau di master squid yang ada di PVJ Bandung itu dia posisinya kembali ke ekornya di bawah ya, kalau saya ekornya di atas karena kalau di PVJ, kalau di master squid kepalanya itu ikut dimasak, jadi ekornya di bawah nanti di atasnya ditusukin kepala cumi oke kita kerat-kerat pinggirnya seperti ini supaya dia tampil lebih cantik nah kalau sudah seperti ini simpan dalam wadah, kemudian kasih bumbu oke tambahkan setengah sendok teh air jeruk boleh jeruk nipis, boleh jeruk lemon tambahkan satu sendok teh kecap ikan kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh oke, kemudian kita lumuri sampai merata dan simpan di dalam freezer selama satu jam sampai dia beku oke, setelah satu jam kita siapkan 40 gram tepung ketan dan 100 gram tepung terigu boleh diganti tepung obi tepung sagu obi ya sama tepung beras disini saya pakai kaldu jamur opsional boleh dihilangkan tambahkan setengah sendok teh garam aduk rata campuran tepung ini kemudian siapkan satu butir putih telur dan lumuri cuminya dengan putih telur nah, kalau cuminya sudah terlumuri putih telur gulingkan di atas campuran tepung oke kalau ada di teman-teman punya tepung obi kasih tepung obi aja kalau saya nggak punya jadi pakai tepung terigu biasa aja kemudian lumuri lagi dengan putih telur dan gulingkan lagi di atas tepung biar nanti crispy-nya lebih tebal oke kalau sudah panaskan minyak nah, kemudian goreng dengan menggunakan api sedang sampai matang nggak boleh lama-lama ya kalau udah matang cepet-cepet angkat karena cumi kalau dimasak terlalu lama dia akan alot jadi cukup 5 sampai 10 menit ya, lebih menit aja juga cukup ya jangan terlalu lama supaya cuminya nanti crispy oke nah, siapkan tempatnya ini buat simpen cumi saya pakai paper box ya seperti ini kita tinggal kasih bumbu saya kasih bumbu tabur aja boleh sesuai selera teman-teman ya boleh bumbu tabur keju, barbecue, dan lain sebagainya boleh ditambahin cabai bubuk ataupun keju kalau teman-teman mau pakai keju di atasnya kalau teman-teman punya fire torch boleh ditembak pakai torch ya ditaburin keju tembak pakai torch dia akan meleleh enak banget teman-teman nah jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh pergi ke mall buat nyari master squid cukup bikin di rumah aja rasanya ya pasti nggak kalah enak dong bisa disesuaikan dengan selera kita oke semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah silahkan mencobanya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, share, dan komen selamat menikmati selamat menikmati